Selamat pagi, narasi pagi kembali hadir dengan 5 berita terkini bersama aku Anisha Azni. Hari ini ada kabar soal penembakan masal di Texas, Yeremia Rambitan yang bicara kotor di medsos, serta tilang elektronik mobile. Selain itu, ada juga nih Miss Estonia yang didepak dari Miss Global 2022 dan perluasan zona ganjil genap. Selengkapnya, berikut ini. Pebulu tangkis Indonesia, Yeremia Rambitan, diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal ke Voluntir SEA Games 2021. Atas insiden ini, Yeremia mengaku salah dan meminta maaf. Yeremia mendapat kecaman dari warganet, lantaran ucapannya yang dinilai tak pantas dilontarkan. Diketahui, Yerem mengucapkan kata yang melecehkan dalam cupikan siaran langsung TikTok saat berada di dalam bis untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Voluntir SEA Games 2021 yang membantu mereka. Atas hal ini, Yeremia meminta maaf atas ucapannya yang dinilai tak pantas lewat video yang diunggah dalam akun Instagram resmi PBSI. Pelati sudah menegur saya dengan keras dan juga saya sudah meminta maaf kepada Voluntir tersebut. Sekali lagi, saya meminta maaf untuk semuanya. Atas hal ini, sekjen pengurus pusat PBSI, Muhammad Fadil, menyebut Yeremia mengaku menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya. Sebelumnya, pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, turut meminta maaf atas perbuatan atletnya tersebut. Yeremia merupakan salah satu atlet puluh tangkis yang berlagak di SEA Games 2021. Ia bersama pasangannya, Pramudia Kusumawardana, berhasil meraih medali berak dari sektor ganda putra. Pelecehan dalam bentuk apapun nggak bisa dibenarkan. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran supaya nggak terulang lagi ya. Soal lalu lintas, ada kabar baru nih. Hati-hati ya, sekarang cuma dengan kamera HP, polisi bisa menilang kamu kalau melanggar aturan di jalanan. Hmm, kayak gimana tuh? Penindakan bagi pelanggar lalu lintas semakin variatif nih. Korlantas Polri memperkenalkan tilang elektronik lewat kamera HP. Petugas korlantas Polri kini bisa melakukan tilang elektronik berbekal kamera handphone. Melalui atlet mobile alias elektronik traffic law enforcement mobile, petugas bisa menindak pelanggaran di jalan raya. Selalu program ini, pelanggar lalu lintas di area yang nggak ada kamera atlet statis juga bisa ditilang. Gimana mekanismenya? Caranya adalah saat polantas berpatroli dengan sepeda motor, petugas yang dibonceng akan melakukan hunting pelanggaran lalu lintas menggunakan handphone yang terhubung dengan aplikasi mobile SIGAP dan GoSIGAP. Ada pun jenis pelanggaran yang ditilang menggunakan atlet mobile, yakni jenis pelanggaran yang kasat mata. Seperti nggak menggunakan helm, nggak pakai spion, dan nomor polisi yang nggak sesuai aturan. Selain itu, atlet mobile hanya untuk digunakan di jalan utama dan jalan besar. Untuk proses penyelesaian tilang pun akan diselesaikan secara online. Meski begitu, pelanggaran yang diambil dari atlet mobile hanya bisa dilakukan secara profesional oleh anggota lantas yang memiliki kualifikasi. Sebelumnya, kamera atlet juga sudah dipasang di beberapa ruas jalan raya di tanah air. Pada tahun 2021, polisi menyebut lebih dari 19 juta pelanggar lalu lintas setelah tertangkap kamera tersebut. Gimana pendapatmu soal tilang elektronik pakai hape ini? Kira-kira bakal efektif nggak untuk mencugah dan menindak pelanggaran di jalan raya? Lanjut nih, soal lalu lintas. Zona ganjil genap di Jakarta kabarnya bakal diperluas di 25 titik mulai bulan depan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Ia menyebut titik ganjil genap di ibu kota bakal diperluas dari 13 titik menjadi 25 titik mulai 6 Juni 2022. Sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 88 tahun 2019. Kebijakan ini diterapkan sebab terjadi peningkatan volume kendaraan di Jakarta yang semakin tinggi seiring meredanya pandemi COVID-19. Sebab, aturan pembatasan yang kini terus dilonggarkan bikin warga ibu kota lebih leluasa dalam berpergian dan berimbas pada peningkatan volume kendaraan. Syafrin menyebut volume lalu lintas meningkat 6,25 persen. Selain volume lalu lintas, jumlah penumpang anggota umum juga meningkat hingga 17,5 persen. Perluasan ganjil genap bakal efektif mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas jalan saat jam sibuk. Meski begitu, penerapan operasional ganjil genap gak akan berubah. Yakni, dimulai pukul 6 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada pukul 16 hingga 21 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, aturan Gage ini bakal hanya berlaku setiap Senin sampai Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu gak berlaku. Berikut adalah 25 ruas jalan yang akan diterapkan ganjil genap. Tandain ya, biar kamu pas keluar rumah, kendaraanmu sesuai platnya dan gak kena tilang. Bagi pengendara, siap-siap ya, perhatikan ruas jalan yang bakal diterapkan ganjil genap. Tiati, jangan sampai ke tilang. Lagi-lagi, warga Amerika Serikat dihebohkan dengan kasus penembakan masal. Peristiwa berdarah ini terjadi di sekolah. Penembakan terjadi di sekolah dasar Rob di Uvalde, Texas pada Selasa 24 Mei 2022 waktu setempat. Otoritas melaporkan korban tewas sebanyak 19 anak dan 3 orang dewasa, termasuk pelaku penembakan. Diketahui, pelaku penembakan ini ternyata remaja berusia 18 tahun bernama Salvador Ramos yang masih duduk di bangku SMA. Dikabarkan, Ramos datang ke sekolah tersebut menggunakan kendaraan sambil membawa senjata dan mengarahkan tembakan ke arah anak-anak yang berada di sekolah. Ramos pun ikut tewas tertembak oleh aparat keamanan saat penangkapan berlangsung. Sementara itu, seluruh siswa dan petugas sekolah dievakuasi ke tempat aman dan aktivitas sekolah dihentikan sementara. Aparat berwenang menyebut pelaku beraksi sendirian. Hingga kini, motif penembakan belum terungkap. Gubernur Texas Greg Abbott menyebut sebelum menjalankan aksinya, Ramos sempat menembak neneknya terlebih dahulu. Insiden di SD Rob merupakan serangan paling mematikan dalam satu dekade terakhir. Ini merupakan penembakan ke-30 yang terjadi di sekolah publik Amerika Serikat sejak awal 2022. Sementara menurut Gun Violence Archive, total ada 212 insiden penembakan masal di Amerika Serikat sejak awal tahun hingga Selasa, 24 Mei 2022. Menanggapi insiden tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyedulkan pengetatan aturan kepemilikan senjata. Biden pun memerintahkan penghebaran bendera setengah tiang pada hari kejadian sebagai bentuk bela sungkawa atas tragedi tersebut. Namun, meski begitu, hukum kepemilikan senjata di Amerika Serikat masih terus menjadi isu sengit di Kongres. Sebab, sebagian legislator terutama kaum konservatif masih menganggap kepemilikan senjata merupakan bentuk demokrasi. Aduh, makin masif aja penembakan masal di Amerika Serikat. Semoga pemerintah AS bisa mengambil langkah tegas dengan melakukan kontrol senjata api supaya kejadian kayak gini gak terulang lagi ya. Buntut kasus penghinaan terhadap polisi Bali, Miss Estonia, didepak dari kompetisi Miss Global 2022. Pihak penyelenggara Miss Global 2022 tidak mentoleransi segala tindakan penghinaan termasuk yang dilakukan Valery Vasiliva. Vasiliva adalah kontestan dari Estonia di Miss Global 2022 yang digelar di Bali. Sebelum ajang kontes kecantikan itu berlangsung, ia diduga terbang lebih dulu ke Pulau Dewata untuk vakansi. Namun, ia justru menjadi viral di sosmed karena video yang dibuatnya. Di unggahan TikToknya, ia asal berbicara dengan menyebut polisi Bali adalah koruptor karena meminta uang pada turis. National Director Mahakarta Duta Pesona Indonesia Kishanti Hardaning Tia selaku penyelenggara Miss Global bersuara. Pihaknya mengecam tindakan Vasiliva dalam video tersebut. Kishanti menyebut, langkah yang diambil merupakan langkah yang tepat karena melanggar aturan. Valery pun langsung meninggalkan Bali usai didiskualifikasi. Hadeh, salah ngomong malah berujung diskualifikasi. Emang bener ya, mulutmu adalah harimaumu. Eh tapi, banyak juga loh warganet yang membenarkan omongan Valery. Kenapa sih? Relate ya? Terima kasih sudah tonton Narasi Pagi sampai habis. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi di jam yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacwa. Semangat selalu dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.